Proyek pekerjaan saluran air di sepanjang jalan ekspanjaitan kota Gorontalo ditinjau oleh anggota Ombusman Pusat dan Ombusman Perwakilan Gorontalo pada Jumat 9 Juni 2023. Dari hasil tinjauan, Ombusman menilai proyek pekerjaan saluran air memakan waktu cukup lama, karena ada kesalahan pekerjaan yakni dengan membongkar semua saluran tanpa dibarengi pemasungan beton. Menurut Ombusman, seharusnya jika terjadi pembongkaran saluran, pemasangan beton juga dilakukan saat itu sehingga tidak memakan waktu. Selain itu, keterlambatan pekerjaan saluran air karena ada pergantian kontraktor lama ke kontraktor baru yang memakan waktu cukup lama. Ombusman akan terus mengawasi pekerjaan saluran air hingga selesai yang dijanjikan oleh kontraktor dituntaskan pada akhir Juli 2023. Nah, pasang bongkar, pasang terus, saling nyambung. Jadi tidak harus, tidak perlu dulu, bongkar dulu semuanya, disalurkan dibuat, terus kapan dibangunnya lama lagi. Karena itu, saya Ombusman melihat di situ titik perusahaan utamanya, kontraktor berjanji. Nah, ini tolong diberitakan Juli, nah ini juga Juli lagi. Sebelumnya, proyek pekerjaan jalan saluran air yang dibangun sejak tahun, 2021 banyak dikeluhkan warga. Pasalnya, pekerjaan saluran sudah mengganggu para pelaku usaha di sepanjang jalan ekspanjaitan. Tak hanya itu, sejak dibongkar, saluran air mengganggu aktivitas warga karena sudah mengeluarkan bau tak sedap dan dipenuhi sampah.